Intro Ini terkait dengan sholat tahiyyatul masjid Kita harus tahu definisi sholat tahiyyatul masjid yang disebutkan oleh ulama adalah Ini adalah sholat yang disunahkan ketika dia masuk masjid Dan masjidnya bukan masjid al-haram Dan dikerjakan dengan jumlah dua rukaan Kalau kita kemudian masuk masjid Sejatinya kita punya kesunahan itu Tapi karena di dalam sudah ada sholat berjamaah Maka katakan Nabi Muhammad Kalau di dalam sudah ada sholat berjamaah Maka ikuti berjamaah Tidak boleh melakukan sholat sunah yang lain Tapi kondisinya ketika kita masuk masjid Sholat berjamaah sudah selesai Apakah boleh kita sholat atau masjid? Ya tentu boleh Karena kesunahan untuk melakukan sholat tahiyyatul masjid itu tidak ada halangan Dia masuk masjid, masjid dalam keadaan kosong, sholat berjamaah tidak ada Iya waktu sholat sudah masuk Tapi belum ada berjamaah Maka orang ketika masuk masjid Berjamaah sudah selesai Dia boleh melakukan sholat sunah Tahiyyatul masjid Karena tidak ada yang mengalami kesunahan tersebut Beda ceritanya Kalau memang ketika dia masuk masjid Jemaah sudah ada Kata Nabi Muhammad Baik Mudah-mudahan ada manfaatnya